Intro Pemirsa Bali TV berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program berita terkini Bali TV dan hari ini atau saat ini saya akan mewawancarai Dr. Adi Wirawan beliau adalah ketua pusat penelitian kesehatan masyarakat Universitas Belayana juga dosen di ilmu kesehatan masyarakat yang kita akan mewawancarai beliau berkaitan dengan pandemi COVID-19 di Bali kita mewawancarai sedikit kira-kira bagaimana kondisi COVID-19 di Bali ini dan mudah-mudahan ada kabar bagus kira-kira ini kapan akan berakhir gitu ya dari COVID-19 di Bali kita langsung sapa Dr. Adi Wirawan Bagaimana kabarnya dok? Sehat ya? Sehat ya Kita kan ingin, masyarakat sering bertanya-tanya, kondisi perkembangan kasus COVID-19 di Bali terus bertambah gitu ya? Nah ada gak harapan kira-kira kalau di gambaran di kajian secara akademis bagaimana sebenarnya di Bali ini terkait kasus COVID-19 ini? Oke, baik Pak Nyoman ya Jadi kita memang pernah melakukan pemodelan epidemiologi ya melihat bagaimana spesifik tentang Bali jadi banyak pemodelan untuk Indonesia dibuat tetapi untuk Bali mungkin karena skopnya provinsi jadi kita di Udayana yang mengerjakan memang satu bulan semenjak kasus pertama dilaporkan itu kita melakukan analisis itu didapatkan angka reproduksi efektif istilahnya ya itu 1,4 artinya satu orang yang terinfeksi itu menularkan ke 1,4 yang lainnya nah itu jauh lebih rendah dari estimasi global mungkin kalau kita pakai ukuran 2 nah itu setara dengan 30% efektivitas jadi artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali secara keseluruhan itu 30% bisa mengurangi transmisi untuk kasus-kasus ringan COVID-19 ini nah kemudian setelah 2 bulan sekarang sudah 2 bulan lebih sedikit ya itu kita running lagi ya pemodelannya kita hitung lagi sudah menjadi 1,28 turun lagi artinya berbagai upaya yang dilakukan kemudian masyarakat sudah lebih banyak diam di rumah juga ya kalau kita lihat di mobility reports dari Google itu juga pergerakan masyarakat turun ya seluruh Bali ya itu sudah menurun lagi jadi 1,28 artinya satu orang yang terinfeksi itu menularkan ke 1,2 artinya semakin apa angka penularannya semakin berkurang dan itu bagus untuk kita nah kemudian trend yang kedua yang kita lihat adalah proporsi dari imported case itu lebih banyak dari PMI dan juga pelaku perjalanan nah seiring berjalannya waktu kita lihat proporsi yang transmisi lokal meningkat ini pelan-pelan ya kalau sekarang mungkin sudah sekitar 37% ya 108 per 287 kalau tidak salah itu dari awal mungkin sedikit-sedikit kalau kita lihat trendnya yang transmisi lokal mulai meningkat nah itu kalau tidak diantisipasi dengan baik dengan kedisiplinan masyarakat dengan upaya pemerintah yang tepat gitu ya untuk meyakinkan masyarakat bahwa mobilitas itu seharus benar-benar dikurangi aktivitas sosial harus dikurangi takutnya malah ini transmisi lokal ini akan ya meningkatkan mungkin ada kebijakan konkret yang disarankan oleh dokter kepada pemerintah baik kebupaten, kota, provinsi untuk transmisi lokal ini yang mulai mengkhawatirkan apa yang harus dilakukan betul-betul secara serius di berbagai negara yang sudah berhasil ya lakukan containment atau pengendalian dari covid-19 ini kuncinya memang tes trace isolate artinya begitu ada kasus dianggaplah kalau sekarang mungkin skupnya kalau kita di Bali sudah di kampung-kampung ya transmisi lokalnya lakukan tes sebanyak-banyaknya di tempat yang lebih seketinggi begitu ketemu kasus positif langsung ditelusuri siapa saja kontaknya kemudian diisolasi kalau yang bergejala dikarantina kalau yang tidak bergejala dia harus cepat bergerakannya karena kita berpacu dengan waktu jadi begitu ada lag waktu nah itu dia sudah kontak dengan orang lain nah itu sudah semakin sulit untuk dilusuri lagi ya sehingga memang kalau tesnya sedikit kita agak sulit melihat apa besaran masalah covid ini di Bali apalagi memang sebagian hampir separuhnya itu kasusnya ringan dan sorry hampir separuhnya dia tanpa gejala dan 80% kasus kan ringan memang itu yang menyebabkan kita tidak tahu sebetulnya di Bali ini seberapa sih yang sudah terinfeksi kita belum tahu secara pasti baik berarti harusnya memang ada semacam tes masal dilakukan ketika ditemukan ada kasus transmisi lokal artinya tidak kalau untuk karena kita sadari keterbatasan dari reagen untuk tes virus langsung ya yang dengan swab PCR itu kalau alat tersebut memang memadai reagenya memadai memang tes tidak hanya pada PDP saja tapi juga pada ODP dan juga OTG nah kalau itu semua tercover kemungkinan positif ratenya angka positifnya itu bisa mendekati 3% itu bagus sekali itu sudah menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan wilayah tersebut kalau saat ini Indonesia kita lihat angka positifnya 13% artinya untuk menemukan satu kasus positif 13 kasus positif 100 ditest gitu kalau 3% itu 100 ditest ketemu 3 yang positif itu targetnya sebetulnya artinya kita sudah menjangkau semakin banyak orang di lingkungan tersebut sehingga lebih banyak nanti yang akan disolasi atau di karantina dan di konten penyebaran infeksinya mungkin pertanyaan terakhir Denpasar itu akan segera melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat semacam PSBB dalam skup yang lebih kecil gimana tanggapan Pak Tur? nah itu bagus sekali jadi kalau memang sebetulnya kan PSBB ini konsepnya harusnya nasional kalau menurut kita di KSMAS ya harusnya ya harusnya ya karena PSBB itu penyakit itu tidak mengenal batas administrasi betul ya ya jadi kalau satu negara itu dilakukan PSBB serentak itu mungkin dampaknya akan lebih terasa lebih cepat lebih cepat nah sementara sekarang ini kan setiap provinsi mengajukan dievaluasi nah patokannya itu adalah jumlah kasus jadi kalau kasusnya tidak meningkat tidak disetujui gitu ya nah sementara kita tahu lambat beberapa hari saja itu puncak kasus yang mungkin itu kan sangat berbeda lihat beda antara Korea dengan Amerika misalnya itu bedanya 45 hari Korea maksimum sekian saja kasusnya sudah hampir berhenti sekarang Amerika sedang puncak-puncaknya dan walah tinggi sekali kasusnya sehingga memang tidak bisa menunggu kasus banyak dulu baru PSBB jadi begitu ada satu saja karena ini sangat menular virusnya harusnya PSBB jadi kalau ada inisiatif dari pemerintah kota untuk memperketat pergerakan penduduk di wilayah dan pasar khususnya itu saya sangat setuju sekali kalau bisa makan mungkin Bali kalau bisa Bali PSBB ya memang mungkin ada beberapa pertimbangan dari pemerintah provinsi karena kalau kita di kesehatan mungkin kita fokusnya melihat di dampak penyebaran penyakit secara modeling tadi ya kita khawatir penyakit akan bertambah dengan cepat tetapi dari aspek lainnya sosial, budaya dan sebagainya dan ekonomi juga terutama itu mungkin menjadi pertimbangan pemerintah juga jadi kita pahami itu karena harus ada keseimbangan juga dengan aspek kesehatan dan juga aspek ekonomi sehingga PSBB kalau dengan himbawan masyarakatnya sudah disiplin mungkin sudah dianggap cukup tetapi kalau dengan himbawan masyarakatnya membandel sudah tidak dihindarkan pemerintahnya ya tidak ada pilihan lain saya susulkan pemerintah harus PSBB pemerintah provinsi terima kasih atas waktunya dan demikian tadi wawancara saya dengan Dr. Adi Wirawan dan banyak masukan kira-kira yang sudah diberikan ada tes yang mungkin harus dilakukan lebih banyak kemudian bagaimana memperkataan ini tetap harus dilakukan karena kita tidak tahu nih kapan ini akan berakhir semakin cepat kita disiplin semakin berdisiplin kita maka akan semakin cepat COVID-19 ini berakhir demikian berita terkini dari saya sampai jumpa di berita terkini berikut sub indo by broth3rmax